Jangan lupa like, share dan subscribe ya Lokasinya sangat strategis karena dekat dengan pasar sualayan, pom bensin, kantor MUI kota Bandung, dan banyak warung nasi apabila teman-teman ingin membeli makanan Kos Iren merupakan kos husus muslimah yang memiliki 5 kamar dengan 2 tipe yang berbeda Di kos Iren tidak ada penjaga kos namun pemilik kos tinggal di salah satu kamar, jadi terasa sangat nyaman seperti di rumah dan aman Pertama kali masuk kita akan menjumpai 3 kamar tipe A dan 2 kamar tipe B Yang pertama saya akan memperlihatkan kamar tipe A dengan fasilitas kamar mandi dalam Untuk tipe ini biaya kos yang dikeluarkan selama sebulan cukup Rp750.000 sudah termasuk air, wifi, dan listrik Kamar ini dilengkapi dengan lemari, gantungan baju, rak penyimpanan, meja belajar, kasur, bantal, dan spray Dengan ventilasi udara yang baik di setiap kamar dan terdapat jendela yang menghadap ke dalam ruang kos, maka kamarnya tidak akan lembab Lalu kamar mandi dalam yang dilengkapi dengan fasilitas resi jengkok, keran air, ember, dan gayung Selain itu terdapat kerangka besi yang berfungsi menyimpan cadangan air Namun dapat juga digunakan sebagai jemuran jika teman-teman ingin mencuci pakaian Nah ini dia tampak kamar mandi dalamnya Terdapat juga ventilasi agar kamar mandi tidak lembab Ini dia detail kamar mandi dalam kos Iren Luas kamar dari tipe ini adalah 4x3 meter Peraturan lain jika ada tamu yang menginap akan dikenakan biaya Rp25.000 jika lebih dari satu hari Lanjutnya kita akan melihat fasilitas bersama yang disediakan kos Iren Tempat ini berfungsi sebagai ruang makan, ruang tamu termasuk jika ada lawan jenis yang berkunjung, dan tempat parkir yang dapat menampung 6 motor Jadi jika teman-teman membawa motor, teman-teman dapat parkir dengan aman di dalam Setiap penghuni kos akan diberikan satu kunci gerbang Gerbang biasanya akan dikunci setiap jam 11 malam ketika pemilik kos pulang Apabila teman-teman berniat untuk menginap di tempat lain Maka dapat menghubungi pemilik kos melalui WhatsApp atau juga dapat menelpon pemilik kos Raturan lainnya, untuk teman-teman yang akan membawa alat elektronik Hanya diperbolehkan membawa alat elektronik yang memiliki wat kecil saja ya Selanjutnya, saya akan mengajak teman-teman melihat tipe kamar yang kedua Ini adalah tipe kamar B Yang membedakan tipe kamar ini dengan tipe kamar sebelumnya adalah fasilitas kamar mandi luar Nanti akan saya perlihatkan kamar mandi luarnya ya Terletak di lantai 2, kamar tipe ini hanya terdapat 2 kamar saja Nah, ini dia detail kamarnya Dilengkapi kasur, lemari, dan meja belajar Dengan biaya kos Rp600.000 per bulan sudah termasuk wifi, listrik, dan air Lalu, jika teman-teman ingin kos berdua, di tipe kamar ini akan dikenakan biaya tambahan Rp200.000 per bulan Di setiap kamar juga dilengkapi dengan gantungan baju yang terletak di balik pintu Untuk semua tipe kamar belum dilengkapi dengan gorden Apabila teman-teman ingin menggunakan gorden, teman-teman dapat membawanya sendiri Atau dapat request kepada pemilik kos Nah, ini dia tampak luar dari kamar tipe B Dari atas sini, teman-teman dapat melihat langsung ke ruang bersama di bawah Selanjutnya, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat fasilitas umum yang terakhir Fasilitas ini disediakan kos Iren untuk semua penghuni kos Fasilitasnya yaitu berupa dapur umum dan juga kamar mandi luar untuk kamar tipe B Disediakan juga atas bersih-bersih seperti sapu, lapel, dan juga pengki Yang dapat teman-teman gunakan jika ingin membersihkan kamar kos teman-teman Nah, selanjutnya ini adalah kamar mandi luar untuk kamar tipe B Kamar mandi ini memiliki fasilitas yang sama dengan kamar mandi dalam untuk kamar tipe A Fasilitas yang diberikan antara lain yaitu WC jongkok, keran air, ember, dan gayung Terdapat juga kerangka besi untuk menyimpan cadangan air Dan dapat teman-teman gunakan sebagai tempat menjemur Jika teman-teman ingin mencuci pakaian sendiri Selanjutnya adalah dapur Fasilitas ini diberikan kos Iren untuk seluruh penghuni kos Dan juga disediakan alat memasak dan juga kulkas jika teman-teman ingin menyimpan bahan makanan Namun, untuk gasnya teman-teman dapat patungan dengan penghuni kos yang lainnya Nah, ini dia tampak depan dari kos Iren Untuk mencapai kos Iren dari jalan utama selang-selang Hanya berjarak kurang dari 50 meter Sangat dekat bukan? Nah, itu tadi kos check-in saya di kos Iren Jika teman-teman ingin bikin silahkan klik tombol bikin Sekian, terima kasih Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax